Intro Selamat datang kembali di channel pegawai jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Joyoboyo memerintah dari tahun 1130 sampai dengan 1157 Masehi Dan pada masa pemerintahnya lah Dunia sastra Jawa kuno mengalami kemajuan dan masa keemasannya Joyoboyo juga pernah meminta Empu Panuruh dan Empu Sedah Menyadur cerita Mahabrata Sansekerta Kedalam Kakawin Jawa kuno Batara Yuda Ramalan Joyoboyo sangat terkenal di Indonesia Setiap ada peristiwa besar yang terjadi di Indonesia Banyak masyarakat dan pejabat yang mengaitkannya dengan ramalan Joyoboyo tersebut Hal ini mungkin karena saat membuat ramalan tersebut Joyoboyo tidak pernah sembarangan menerawang Melainkan juga melakukan puasa, semedi dan meditasi yang cukup lama Dan sakral sehingga banyak ramalan yang terbukti Berikut ini adalah 55 ramalan Joyoboyo Yang sudah kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia Besok akan ada kereta tanpa kuda Pulau Jawa akan berkalung besi Besok akan ada perahu yang terbang ke angkasa Sungai akan kehilangan mata air Pasar kehilangan keramaiannya Bumi akan tampak semakin kecil Tanah sejengkal dikenai pajak Orang laki-laki berpakaian wanita Dan orang wanita berpakaian laki-laki Banyak janji yang tidak ditepati Banyak orang yang berani melanggar sumpahnya sendiri Banyak orang yang saling lempar kesalahan dan tanggung jawab Banyak orang yang akan melupakan hukum Tuhan Orang jahat dipuji Orang suci dibenci Banyak orang yang mengutamakan persoalan uang Lupa akan kebaikan Lupa sanak dan saudara Banyak ayah lupa pada anaknya Banyak anak yang berani pada ibunya Saudara saling pecah belah Antara keluarga saling curiga Teman jadi lawan Banyak manusia lupa asal-usulnya Banyak hukum yang tidak adil Banyak pejabat jahat Orang baik akan tersisi Banyak orang malu untuk kerja halal Lebih suka pekerjaan haram Ingin hidup mewah Orang baik ditolak Orang jahat naik pangkat Perempuan kehilangan malunya Orang laki-laki kehilangan kewibawaannya Banyak laki-laki tak punya istri Banyak perempuan tidak setia pada suaminya Banyak ibu menjual anaknya Banyak perempuan menjual dirinya sendiri Banyak orang bertukar pasangan Banyak orang yang berdagang ilmu Di luar putih di dalam hitam Banyak hujan yang tidak pada musimnya Banyak perawan tua Banyak janda melahirkan Banyak anak lahir mencari anaknya Agama banyak yang menantang Rumah ibadah dibenci Rumah maksiat dipuja Guru dimusuhi Tetangga saling mencurigai Angkara murka meraja lela Besok akan ada perang yang datang Dari timur, selatan, barat, dan utara Banyak orang baik semakin sengsara Orang jahat semakin bahagia Pengkhianat semakin nikmat Orang lugu semakin terbelenggu Pedagang banyak yang tenggelam Perempuan melamar laki-laki Pembeli membujuk penjual Demikianlah ramalan Joyoboyo Sadar atau tidak sadar Banyak sudah ramalan tersebut Yang sudah terjadi Dan sedang terjadi Tentu ini semua menjadi pesan moral Supaya kita semakin waspada Akan segala tindak tanduk Yang biasa kita lakukan Sudah saatnya kita instrupeksi diri Menyembuhkan pikiran dan batin kita Dari keserakahan, kemunafikan, kejahatan, dan hal-hal buruk lainnya Mari kita semakin mendekatkan diri pada sang pencipta Yaitu Allah SWT Supaya kita senantiasa dilindungi dari bahaya dan cobaan Yang dapat menyeret kita ke dalam dosa Dan akhirnya membawa kita ke neraka Tidak ada pilihan lain selain bertaubat Beribadah Dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Itulah 55 Ramalan Joyoboyo Percaya atau tidaknya Kami serahkan sepuluhnya kepada kalian semua Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton